Pemirsa jelang tahun baru 2019, pengrajin terompet musiman mulai bermunculan. Berjualan terompet di tahun baru merupakan bisnis yang cukup banyak diminati warga. Bahkan keuntungan penjual terompet mencapai jutaan rupiah. Berikut kami hadirkan lipuntannya untuk Anda. Selain kembang api, terompet juga merupakan benda yang wajib ada pada saat malam pergantian tahun. Tak heran, meski hanya setahun sekali, para pengrajin masih saja berlomba meraup untung sebanyak-banyaknya. Salah satunya adalah Jafarudin, warga asal kejamatan Mariso yang kesehariannya adalah buruh bangunan beralih profesi sejak awal bulan Oktober menjadi pengrajin terompet. Dalam satu hari, Jafarudin mampu menyelesaikan 200 buah terompet. Untuk satu terompet dihargai antara Rp5.000 hingga Rp25.000, sesuai dengan bentuk dan ukuran. Untuk menghemat biaya, sebahagiaan bahan baku yang digunakan berasal dari limbah kertas. Sudah 1998, saya mulai bikin. Setiap tahun atau terus? Setiap tahun, musimnya saja. Satu hari itu bisa bikin berapa? 200-300, mampuan tenaga saja. Dengan berjualan terompet di akhir tahun, para penjual terompet dapat meraup untung hingga jutaan rupiah. Seolah sudah menjadi tradisi, momen tahun baru tak lengkap rasanya tanpa terompet. Inovasi terhadap terompet makin tahun terus diperbaharui, jenis dan bentuknya pun berkembang mengikuti tren yang ada. Isfanto Randa, Iksan Pradana, V Channel.